Sebelumnya Pak Ustadz, saya masih belajar dan banyak mau cari tahu tentang Islam Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin standar Cuman ini saya penasaran banget dari dulu Ini masalah poligami Kalau, wah ibu-ibu disini pada langsung gitu Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu Manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan Lalu hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam Nah ini kalau masalahnya poligami Lalu kalau nikahnya sampai empat Itu sisanya yang misalnya namanya Siti, Susi, Santi itu Tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan Asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz Ini kalau menurut Al-Quran sendiri Adil itu tolak ukurnya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau Rasulullah mungkin kita tahu untuk adil Pasti bisa, gak mungkin, gak gitu kan Tapi kalau suami yang manusia biasa Kadang istrinya aja setiap kali ngeliat mukanya ekstifar gitu kan Banyak-banyak ekstifar Terus dia mau poligami itu gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya Makasih Pak Ustadz Pertama bahwa hadis tentang Kuliqatil mar'atu min dila Perempuan diciptakan dari tulang rusuk bermakna kiasan Tulang rusuk melindungi jantung Atau jantung melindungi tulang rusuk Tulang rusuk yang melindungi jantung Perempuan itu tulang rusuk Laki-laki itu jantung Maka perempuan yang melindungi laki-laki Nakanya dalam Quran disebut Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki Menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki Nah, jadi jangan dipahami tekstual Lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter Berapa yang hilang tulang rusuknya Wah, saya ingat mau nikah sama kamu Tulang rusukmu hilang tiga Berarti bini kau tiga Ini yang pertama Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah Monogami 25 tahun Monogami, istri tunggal Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi Monogami atau poligami Nampak jawaban serentak Monogami Tiga ayat tentang turun Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna Nikahilah perempuan dua Wasulasah nikahilah tiga Warubah nikahilah empat Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi Karena dulu orang makah istrinya unlimited edition Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi Maka yang saat itu bininya 10 Dia pilih-pilih Setelah bid and proper test Delet 6 Tinggalkan empat Ayat ini dulu mengurangi Bukan ma Nambah Yang keempat Bahwa dalam Islam Poligami adalah solusi Emergensi dong Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini Pesawat akan meledak Nah makanya ada di satu daerah Seorang pergi kondangan Istri tua, istri muda bisa jalan Maka orang heran kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu Yang meminangkannya istri Tuhan Ditanya orang Betul ibu minangkan? Iya Kenapa ibu minangkan? Daripada aku mati katanya Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini Ini solusi Emergensi dor Ada di sebagian orang Ada di sebagian tempat Dan sekarang banyak orang lebih mau Mas kamu mau selingkuh-selingkuh lah Yang penting Seknya sehat Oh tak bisa begitu Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan Islam itu datang menjaga lima Hibzul akli menjaga akal Jangan pakai sabu-sabu narkoba Hibzul nafs menjaga diri Jangan bunuh diri haram Hibzuddin menjaga agama Jangan kotori akidah Hibzul mal menjaga harta Jangan riba Jangan mencuri Jangan merampok Jangan merampas Hibzul ar Menjaga kehormatan Jangan cacimaki Olo-olo Ejek Lima menjaga Kalau dengan poligami bisa menjaga Lanjutkan Tapi justru menghancurkan Jangan Oleh sebab itu maka ini Dia tidak kaku seperti busi Dia seperti karet Ini yang saya sebutkan ini adalah Pertimbangan-pertimbangan Bagi yang sudah siap-siap Untuk setuju menandatangani Materi 6 ribu Karena semua laki-laki ini Tidak akan bisa menikah Tanpa izin istri pertama Sudah dilindungi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Ibu-ibu jangan takut Jangan khawatir La tahap Jangan takut Walah tahzan Jangan sedih Takbir Pas istri saya lihat Masjid 1 diantaranya Kalau masjid beliau bukan 1 Di Olo Are Tempat nanti malam antur Cerang Nah itu masjidnya itu Ada BMT Baitul Manwatan bin Yang diperuntukkan untuk pedagang Karena masjidnya ini Berdekatan dengan pasar Jadi pedagang yang gak punya modal Minjung ke BMT Atau Anggota Majelis taklim yang butuh duit Minjung ke BMT Tapi BMT Mengambil keuntungan Dengan bagi Masjid Pertanyaan dari beliau Ustaz Bolehkah masjid Ada bidang bisnis Di dalamnya Terima kasih Zaman Nabi Muhammad S.A.W Fungsi masjid Yang pertama Nabi Membuat masjid itu Sebagai tempat Menuntut ilmu Makanya kalau ada masjid Cuma tempat sholat Aja Gak ada pengajiannya Gak betul Karena Nabi selesai Mengadakan sholat Berjamaah Ada majelis ilmu Dua Masjid Tempat menerima tamu Makanya nanti Kalau kita kebetulan Pergi umroh Di sebelah kiri Ada tiang Tertulis di atas tiang itu Ada namanya Ustuwa Natusarir Tiang Tempat tidur Karena di bawah itu Dulu tempat tidur Nabi waktu itikaf Ada di atas itu Sebelah kiri Ngarah Kimlan Ustuwa Natul Hufud Tiang tamu Karena di bawah Tiang itu Dulu Nabi duduk Nerima tamu Bahkan datang tamu Dari Najran Yaman Disambut Nabi Di dalam masjid Artinya apa Masjid Mesti punya Convention Hall Masjid Multi Masjid Yang canggih Tiga Masjid Dulu Ketika terjadi Peperangan Uhud Yang sakit-sakit Di bawah Diobati Maka Masjid Mestinya Punya pelataran Ada klinik gigi Ada klinik kulit Ada klinik bersalin Sehingga yang datang Sakit Sakit Zohir Mentalnya kacau Sakit gigi Mendengarkan Ayat Quran Mendengarkan Maka batinnya sembuh Syukur-syukur Dia taubat Suara dari pengajian Masuk ke ruang-ruang Itu Sehingga Ada convention hall Tempat penyewaan Untuk menikah Sehingga orang Menutup aura Terdengar suara azan Stop Jadi masjid-masjid Begitu Yang keempat Nabi SAW Membuka Masjid Nabawi Mabayna baiti Wa mimbari Antara rumahku Dan mimbarku 22 meter Panjangnya Rawdatun bin Riyadul Jannah Taman surga Ini rumah Nabi Ini mimbar Nabi 22 meter Jalan terus kemari Ketemu pintu Babu Salam Sekarang Di Babu Salam Itulah Pasar Kota Madinah Itu makanya Azan zaman Nabi Satu Setelah Nabi Meninggal Kalau azannya Cuman sekali Orang sibuk Dagang Kosong Salat Cuman Dibuat azan dua kali Azan pertama Manggil Ayyala Salam Karena dekat Jarak Antara masjid Dengan Pasar Mestinya Masjid berperang Karena kalau ustaz Cuman Mari salat jamaah Mari salat jamaah Orang gak peduli Tapi kalau Siapa Yang rajin Salat berjamaah Dapat pinjaman modal Awal-awalnya Dia mungkin Tertariknya dunia Tapi lama-lama Ada motivasi Masjidnya Idealnya Begitu Makanya Masjid Joko Karyan Di Yogyakarta Setiap cerita Min terus Nol terus Kemana Uang itu Dipergunakan Untuk Sosial Untuk Ada pun Bagi Hasil Maka Dalam Islam Yang haram Itu Ribah Lata Kuluh Ribah Jangan Kamu Makan Ribah Berlipat Ganda Pinjam 100 Bayar 120 Mau Untung Mau Rugi Pokoknya Bayar 120 Sedangkan Mudarabah Tidak Begitu Bagi Hasil Ini 100 Kamu Dagang Di Pasar Nanti Kalau Untung 150 Berapa Persennya Akan Tentu Pemberi Modal Takut Rugi Maka Kalau Dia Takut Rugi Dia Kumpulkan Semua Diberi Pembekalan Diberi Maka Uang Itu Berputar Uang Ini Sama Seperti Darah Darah Harus Berputar Uang Ini Sama Seperti Air Dalam Sumur Air Dalam Sumur Mesti Dikuras Kalau Tidak Dia Akan Busu Akan Buter Akan Balu Begitu Juga Bapak Orang Stres Depresi Karena Membungakan Uang Dia Punya Satu M Dia Letakkan Mau Untung Mau Rugi Uang Tetap Menghadir Tapi Kalau Satu M Dia Pinjamkan Investasikan Mudor Yang Ini Ternak Lele Yang Ini Ternak Ikan Ikan Sama Lele Sama Yang Ini Investasi Dagang Bisnis Yang Ini Jualan Maka Setelah Uang Dia Dipakai Orang Doanya Lebih Khusus Malam Itu Dia Tahajib Selama Ini Uang Di Kamar Tapi Setelah Dia Investasikan Ya Allah Dagang Mereka Supaya Laku Ya Allah Sebab Kalau Tidak Laku Ini Uang Tidak Setelah Itu Dia Kalau Ketemu Sama Orang Selaturah Akhirnya Lebih Apa Kapan Sehat Dia Takut Betul Orang Mati Jadi Dalam Islam Mudor Rabah Itu Membangkitkan Adrenalin Sehingga Orang Semangat Hidup Dia Duduk rumah Nonton TV Nunggu Malaikal Maun Datang Begitu Ekonomi Islam Itu Membangkitkan Adrenalin Untuk Tetap Hidup Bersemangat Wallah Wallah Ustaz Abdul Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Pertanya Lagi Sama Antum Insyaallah Yang pertama Tadi Saya Mau Menengahkan Mengenai Fisik Atau Metafisik Atau Sikis Mengenai Ria Ustaz Saya Sudah 12 tahun Berat di Bidang Travel Umroh Haji Hanya Sebatas Saya Mengawal Tapi Ilmu Saya Masih Jauh Ketika Saya Memposting Foto Foto Atau Video Untuk Kementerian Promosi Saya Di Travel Saya Merasa Bahwa Ya Ini Kan Tergantung Miat Saya Kan Inting Promosi Tapi Ketika Saya Menanyakan Pada Diri Saya Kamu Ini Sebenarnya Sedang Mempromosikan Diri Kamu Atau Travel Kamu Itu Yang Saya Kadang Kadang Oh Ya Mungkin Kebanyakan Orang Juga Sering Sulit Untuk Menilai Ini Ria Atau Ikhlas Ataupun Tujuan Lain Itu Yang Pertama Terus Kemudian Yang Berikutnya Saya Kira Udah Gak Usah Kasih Kesempatan Semayang Lain Saya Kira Itu Terima Terima kasih Banyak Bila Hittafiq Wa Hidayah Assalamualaikum War Wab Wab Wa Wab 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 Kita Tanya Ke Anak Muda Yang Solat Ke Masjid Tiba-tiba Ada Yang Satu Gak Solat Ke Masjid Ente Kenapa Gak Solat Ke Masjid Takut Ria Apa Ustadz Standar Ria Bukan Lewat Perasaan Tapi Standar Dalam Islam Adalah Syariah Quran Dan Sunnah Satu Meter Sudah Ditetapkan Seratus Senti Bukan Mengikut Perasaan Karena Kalau Ikut Perasaan Nanti Datang Bawa Orang Sahasta Ini Berapa Ya Satu Meter Hanya Habis Begitu Oleh Sebab Itu Apakah Ini Tergolong Ria Atau Tidak Apa Kata Imam Fudail Bin Ayat Tarkul Amal Li Ajlin Nas Ria Tidak Jadi Beramal Karena Ingin Dipuji Orang Ria Wal Amal Li Ajli Him Syirik Beramal Karena Ingin Dipuji Orang Syirik Masuk Masjid Mau Solat Tahyat Masjid Teman Teman Di Belakang Sudah Siap Kameranya Mau Upload Tidak Jadi Tahyat Masjid Karena Takut Dipuji Orang Syirik Solat Supaya Dipuji Orang Melirik Ke Belakang Supaya Dipuji Orang Syirik Tidak Jadi Beramal Karena Takut Dipuji Orang Ria Beramal Supaya Dipuji Orang Syirik Lalu Yang Selamat Bagaimana Laksanakan Menurut Tuntunan Quran Dan Sunnah Mohon Perlindungan Kepada Allah Supaya Allah Membersihkan Hati Kalau Pakai Perasaan Nanti Ustaz Ustaz Tidak ada Yang Di Upload Ceramah Jangan Upload Saya Takut Ria Akhirnya Isi Medsos Itu Hantu Aja Semua Nakanya Ulama Sekaliber Habib Umar Bin Hafiz Ada FB Ada Instagram Ada Follower Ada Muhyib Habib Umar Bin Hafiz Kemudian Pula Syekh Ali Jum'ah Habib Ali Zainal Habirin Tetap Ada Untuk Apa Ini Syiar Syiar Faham Ini Sebagai Syiar Unta Unta Dan Kambing Kambing Yang Dipotong Itu Bagian Dari Syiar Agama Allah Apa Hubungan Unta Dan Kambing Itu Syiar Ketika Penyembelihan Unta Dan Kambing Saat Adilaya Kurban Istri Anak Dipanggil Ramai Ramai Menyaksikan Supaya Orang Melihat Oh Ternyata Orang Islam Itu Hebat Ya Orang Islam Itu Ramai Kalau Bagi-bagi Daging Kambing Ya Kalau Salat Subuh Haja Yang Sunyi Ya Begitu Juga Dengan Postingan Mas Syahrul Gunawan Maka Postingan Itu Tidak Mempertunjukkan Lebai Misalnya Sampai Semua Sampai Berdoa Dulu Orang Berdoa Menghadap Kaabah Sekarang Berdoa Membelakangi Kaabah Terlalu berlebihan Tapi sekedar Bercerita Bahwa Ini Pergi Umrah Ini Syiar Keloter Pertama Keberangkatan Umrah Setelah Haji Akan Dilaksanakan Tanggal Sekian Syiar Menunjukkan Ekonomi Indonesia Baik Menunjukkan Bahwa Jawa Umrah Ramai Jadi Ada Standar Kelayakan Kepantasan Maka Dalil Dalam Islam Sampai Sepuluh Quran Hadis Ijma' Iyas Serum Qablana Saddu Zara'i Qallus Sahabi Istihsan Istihsaf Uruf Uruf Standar Kepantasan Kelayakan Ini pantas Enggak Ini layak Enggak Jadi Jika layak Pantas Maka Tidak Masuk Dalam Kategori Ria Bahwa Dia Senantiasa Berbisik Bisik Dalam Hati Memang Kerja Setan Itu Memang Sudah SOS Standar Operasional Setan Lalu Cara kita Membalasnya Kita Laksanakan Niat Baik Istighfar Astagfirullah Azim Astagfirullah Halau Dia Hilangkan Itu semua Mudah-mudahan Kita diselamatkan Semua Dari Ria Dalam Raka Menegakkan Agama Allah Amin Mohon maaf Ari Satu lagi Benting Ustad Mohon maaf Mengenai Masjab Tadi Ada Kita Kebanyakan Syafi'i Hanafi Hambali Ketika Kita Ada Di Haram Misalnya Ada Yang Duduknya Duduk Di Antara Dua Sujud Ada Yang Duduk Tahir Akhir Kita Berpegang Teguh Bahwa Raka' Terakhir Itu Tanya-akhir Dengan posisi duduk Yang agak miring Tapi Banyak juga Orang Indonesia Yang mengikuti Duduknya Duduk Di antara Dua Sujud Ada Ada Jemaah Yang Nanya Mas Saya Saya Tidak Bisa Jawab Ustad Nah Itu Baiknya Bagaimana Apakah Kita Konsisten Dengan Masjab Kita Dengan Tata Cara Seperti Itu Atau Kita Bisa Mengikuti Flexible Terima kasih Terima kasih Artinya Tikar Alas Menjadikan Telapak Kaki Kiri Sebagai Alas Iftiros Tegak Pada Tashahud Akhir Duduknya Tawarruk Tawarruk Diambil dari Kata Warik Warik Maaf Maaf Warik Artinya pantat Menempel Ke lantai Itu Maka agak Miring Mazhab Hambali Begitu Tapi Pada Salat Yang Tidak Ada Tashahud Awalnya Salat Jumat Salat Qobliah Salat Ba'diah Tahiyat Al-Masjid Yang Tak Ada Tashahud Awalnya Maka Duduk Tashahud Akhir Itu Duduknya Tetap Iftiros Seperti Duduk Tashahud Awal Makanya Kita Lihat Di Saudi Arabia Ada Mazhab Maliki Ada Mazhab Hambali Mereka Tashahud Akhir Tapi Duduknya Seperti Duduk Kita Tashahud Awal Sedangkan Mazhab Syafi'i Salat Apapun Namanya Setiap Tashahud Akhir Maka Duduknya Mesti Tawarruk Menempel Ke bawah Nah Jelas Ini Mazhab Hambali Ini Mazhab Syafi'i Sekarang Ada Orang Indonesia Pergi Umrah Duduk Tahyat Masjid Atau Kobliyah Atau Ba'diyah Tapi Duduk Tashahud Akhirnya Duduk Iftiros Maka 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 secara Fikih Etika Fikih Keliru Karena Dalam Fikih itu Mesti Sepaket Kalau Mazhab Syafi'i Dari awal Mesti Syafi'i Juga Di ujung Contoh Kalau Dia Dari awal Itu Niatnya Di dalam Takbiratul Ihram Maka Sampai Salamnya Mesti Mazhab Syafi'i Kalau Dia Campur Di dalam Itu Itu Tidak Benar Menurut Fikih Tapi Sahkah Solatnya Solatnya Sah Sama Juga Seperti Orang Waktu Bismillah Jahar Solat Subuh Tapi Tidak Pakai Kunut Itu Dia Sudah Campur Dua Mazhab Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Maksud Syafi'i Mestinya Setelah Rakaat Kedua Allahumma Dina Fiman Hadain Tapi Sekarang Pada Beberapa Masjid Bismillah Syafi'i Tapi Kunutnya Malah Pindah Ke Hambali Secara Etika Fikih Dia Tidak Ngerti Fikih Tapi Dia Sudah Solat Subuh Alhamdulillah Solat Subuh Nya Sah Jadi Kalau Dalam Satu Masalah Itu Dianjurkan Untuk Tidak Campur Campur Masjab Dalam Satu Masalah Masalah Solat Tadi Dari Takbiratul Iram Sampai Salam Pakai Masjab Syafi'i Assalamuala Wala Bersambung Ala Masjabatul 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 Sampai Masjabatul mengalami makanan habib atau ustadi itu tidak habis apakah kita sebagai kulit-kulitnya ini untuk memakan sisa dari makanan ustaz atau ustadi atau habib tersebut disyarikatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa dia pusing nyari topi hilang? Dipasarkan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil mengambil berkah dari fisik nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga nabi, Zaid bin Zabit mencium tangan Abdullah bin Ampas. Tiga. Ada sahabat nabi namanya Anas bin Malib. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya pula, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada. Aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malib. Anas bin Malib menjadi pembantu nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malib? Aku cium telapak tangan nabi Atiyabu mirrihil miski lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan nabi Atiyabu mirrihil miski lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan nabi Muhammad SAW. Ada sahabat nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum nabi namanya kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film Koboy. Geribah bahasa kita. Bahasa anaknya kirbah. Lalu setelah nabi meninggal, kirbah itu diambil oleh Asma. Hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir, kirbah bekas minum nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan ustazah, ustazah, dengan hadir? Hadis menyebut, al-ulama wa-ra'zadun al-biya. Ulama pewaris para nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustazah sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya. Saya lihat dulu. Sakutnya saya, barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti saya, kita rasional. Dulu saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hassani al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad. Habib Ahmad minum. Saya minum, minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib makan. Saya makan. Saya makan sama dia. Habib, Habib itu Rasulullah s.a.w. Ini bu, ada ustaz. Pendidikan nggak jelas, belajar ke mana, rokok nggak putus. Sebagai itu. Maka, kalau kau lihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, latar-tar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana, istiqamahnya dalam agama. Ada guru kita, ustaz kita, Habib kita orangnya, waro, zuhur, rendah hati, berjamaah, zikir, ambil barokah-barokah. Tersuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan hukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan faldilah. Dalilnya ada. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, suyibur berbaya, menjelaskan diri, usalat abu samad. Nama saya, satu penyelaman, pakat saya yang satu, saya ambil dari Mayur Mpandri, Jawa Banggi, jawabat saya, di Meraukasi. Saya mau bertanya, Pak Ustaz, mengenai teknologi, teknologi, dan menjelaskan diri. Saya sebagai seorang tempatan, saya menggunakan sebuah teknologi, yaitu robot untuk main sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberangkatan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya buat. Apakah itu saya mendapatkan perkanan itu aja. Waalaikumsalam Allah Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot ini? Dari mana dia dapat? dengan cara apa dia? Dengan program yang di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah koin, dan koin itu mati-mati. Nanti bisa diuangkan. Dan kita jual pada perusahaan yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi uang sebuah perubahan. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat rich tipu, zulm, aniyah, horror, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi mu'amalat, jual-beli, transaksi apapun, boleh. Tapi kalau di dalamnya ada rich tipu, di dalamnya ada zulm, aniyah, di dalamnya ada gambling, horror, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih, jangan, kita tidak lihat canggih, tidak canggihnya. contoh e-commerce, jual-beli barang, tapi akadnya kita tidak pilihan orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh lembaga bahsul masail di NU, di Muhammadiyah, namanya bajilis tadi, boleh, tapi bersyarat selama tidak ada menyediakan tas, dikasih gambar, kirim ke nomor kini ini. Begitu barang datang, tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini. Nomor kontak person orangnya. Jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada sulh aniaya, jangan ada gambling ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan. Karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tidak ada berkah. Cuma numpang lewat saja di tiga. Cuma numpang dosa. Itu apa? Na'udhu terima kasih. Terima kasih. Tidak.